Selamat pagi Pemirsa, inilah Headline News Metro TV bangkit bergerak bersama. Puluhan warga gagal berangkat umroh setelah diduga menjadi korban penipuan agen perjalanan umroh di Kecamatan Penongan, Kabupaten Tangerang, Banten. 34 warga yang sebelumnya sudah menginap di hotel selama 3 hari ini dipulangkan lantaran tidak mendapatkan visa dan juga tiket keberangkatan. Puluhan calon jemaah umroh yang kebanyakan lansia kemudian meminta pemilik agen perjalanan umroh mengembalikan uang puluhan juta rupiah yang sudah mereka setorkan. Sebelumnya puluhan calon jemaah umroh ini mendaftar dan sudah melunasi biaya umroh sebesar 30 juta rupiah pada bulan Mei lalu. Rencana awal puluhan jemaah umroh ini akan diberangkatkan tanggal 25 Oktober kemudian diundur menjadi 14 November. Menap di hotel selama 3 hari, visa dan juga tiket keberangkatan umroh tidak kunjung diberikan oleh agen perjalanan haji. Merasa ditipu, puluhan calon jemaah umroh ini memilih untuk pulang dan mendatangi rumah agen perjalanan umroh untuk meminta kembali biaya perjalanan umroh yang sudah mereka setorkan. Bu, ke sini, pada ngapain bu? Ke sini, itu nanyain mbak Jitun kapan itunya, eh diundur-undur dari tanggal 25 sampai tanggal 15, terus ini katanya ntar sore berangkat pagi, eh sampai sekarang katanya udah gimana? Nggak jadi. Akhirnya pada ke sini semua.